Dalam menghadapi tekanan kapital outflow akibat naiknya suku bunga The Fed secara agresif, Bank Indonesia yakin kondisi rupiah lebih baik karena ditopang fundamental yang positif ketimbang negara lain. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menjelaskan bahwa BI juga akan terus mengembangkan LCS sebagai salah satu instrumen kebijakan yang mengurangi dampak tekanan dolar terhadap rupiah. Tekanan nilai tukar tengah dialami banyak negara usai kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat secara agresif mendorong kenaikan Fed Fund Rate untuk menekan invasi di negaranya. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong perekonomian semakin tak tergantung dengan dolar. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengungkapkan Bank Indonesia akan terus melakukan inovasi dengan lokal karenci statement atau LCS. Melalui lokal karenci statement, Bank Indonesia mendorong pembayaran lintas negara atau cross-border payment system dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal. Untuk itu, Bank Indonesia telah memiliki kesepakatan kerjasama dengan Bank Sentral Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Jepang. Destri yakin kerjasama LCS akan cukup mengurangi tekanan bagi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Dengan adanya kerjasama LCS, diharapkan Bank Indonesia dapat mengembangkan transaksi mata uang lokal sehingga tekanan pada nilai tukar rupiah dapat ditekan. Mendiversifai penggunaan dari mata uang lainnya untuk transaksi apakah itu perdagangan, investasi, ataupun nanti tentunya untuk transaksi-transaksi yang sifatnya cross-border payment. Jadi dengan makin kita bisa diversifai, maka ketergantungan kita terhadap US Dollar juga akan makin berkurang. Dari catatan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah tercatat melemah 4,97 persen secara tahun berjalan. Pelemahnya relatif lebih baik bila dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti India yang melemah 7,05 persen. Malaysia melemah 8,51 persen dan Thailand melemah 10,07 persen. Dari Jakarta, Rahat Jopat, Mo IDX Channel. Terima kasih telah menonton!